Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera sahabat semuanya Kali ini kita akan membahas tentang praktik kerja Berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya Wabil khusus untuk formasi guru dan dosen di SKB CPNS Kemenag Saya ucapkan terima kasih banyak untuk yang sudah hadir dan berkomentar di beberapa video saya sebelumnya Insya Allah nanti saya kumpulkan dulu dan mudah-mudahan Dan saya dapat membahas dan dengan yang sesuai dengan formasi jabatan sahabat semuanya yang ditulis di kolom komentar Baik langsung saja saya bahas praktik kerja ini berdasarkan pengalaman tahun 2019, 2021, dan 2023 Nah apa saja yang dibahas dalam praktik kerja ini dulu ya Kalau yang tahun 2024 itu kita menunggu bagaimana juknis SKB-nya Nanti akan ada juknis SKB-nya Kalau sudah hasil SKB diumumkan yaitu sekitar tanggal 17-19 November Sahabat semuanya ini adalah format penilaian praktik kerjanya ya Di sini ada 4 kompetensi yang akan dinilai oleh penguji praktik kerja Berdasarkan pengalaman terdahulu ya teman-teman Di sini yang pertama kompetensi penguasaan bidang jabatan Yang akan ditanyakan sekitar 15-20 menit Yang kedua pengalaman dalam bidang jabatan 2-5 menit Kemudian kemampuan bahasa asing 2-5 menit Dan yang terakhir kemampuan penggunaan teknologi 2-5 menit Teman-teman semuanya ini untuk semua formasi bidang ya Terutama untuk CPNS Kementerian Agama Kalau formasi bidangnya adalah formasi guru dan dosen Maka akan ditanya mulai dari persiapan mengajar apa saja Lalu cara mengajarnya apa saja Lalu tahapan penilaiannya apa saja Kemudian pengalaman dalam bidang jabatan Ini akan ditanya sudah berapa tahun atau sudah berapa lama Bekerja di bidang jabatan yang dipilih Kemampuan bahasa asing itu nanti ditanya Minimal bisa berbahasa asing dasar bahasa Inggris Dan kalau bisa lagi bahasa asing yang lainnya Seperti bahasa Arab ataupun bahasa yang lain Kemudian kemampuan penggunaan teknologi Ini akan ditanya tentang apakah bisa menggunakan Microsoft Office Atau program-program aplikasi yang lainnya Penilaian praktik kerjanya apa saja Berdasarkan pengalaman saya untuk guru ini ya Untuk guru dan formasi dosen Dalam penguasaan bidang jabatan Itu indikator kompetensinya tahun dulu ya 2019 ada tiga indikator kompetensi Yaitu perencanaan pembelajaran Pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang aktif dan efektif Lalu penilaian pembelajaran Ini terlepas pakai kurikulum apa ya Karena waktu itu saya menggunakan kurikulum 2013 Tapi pasti indikatornya akan sama nih Baik guru maupun dosen Perencanaan pembelajaran itu juga Kisih-kisihnya dibagi tiga lagi Pertama Peserta memformulasikan tujuan pembelajaran Dalam RPP untuk guru RPS untuk dosen Sesuai dengan kurikulum atau silabus Dan memperhatikan karakteristik peserta didik Atau mahasiswa Nah waktu saya dalam formasi guru akidah ahlak Saya sudah menyiapkan RPP yang saya buat Dan sudah mencakup ada tujuan pembelajaran Nah RPPnya apakah saya cetak? Saya cetak cuma satu saja Karena sistemnya daring Waktu itu kita pakai zoom meeting Lalu penguji meminta saya untuk share screen RPP saya modelnya bagaimana Lalu saya diizinkan share screen Lalu saya share screen Kemudian ditanya bagaimana alur membuat tujuan pembelajaran Ya teman-teman waktu itu Kemudian peserta menyusun bahan ajar Secara runtut logis dan kontekstual Dan mutahir Harus runtut ya Susunannya seperti susunan RPP Pada umumnya Kemudian RPP yang benar-benar mau diajarkan Pada saat mau mikro teaching atau praktik kerja ini Mutahir Kalau mutahir itu berarti sudah ada menggunakan teknologinya Kemudian kontekstual juga mengaitkan materi Dengan kehidupan peserta didik Kemudian peserta memilih sumber belajar Atau media pembelajaran dengan materi dan strategi pembelajaran Perencanaan pembelajaran ini ya teman-teman Itu mencangkup Semuanya ada di RPP Nah kita ini rentang nilainya ya Ini rentang nilai Rentang nilai pada waktu dulu Kalau sekarang kan kita masih menunggu juknis SKB Kemudian termen kedua yaitu pelaksanaan kegiatannya Ada kegiatan pendahuluannya Pasti teman-teman sudah mahir Kalau yang sudah mengajar pendahuluan apa saja Itu kan semua sudah ada di RPP Kemudian peserta menguasai materi pembelajaran Kalau saya kasih saran Boleh kasih saran Silakan pilih materi pembelajaran yang benar-benar Dikuasai oleh pelamar Jadi jangan sampai membuat RPP-nya bukan materi yang dikuasai oleh pelamar Karena saya waktu itu pun membuat materinya yang gampang dan mudah Serta saya benar-benar menguasai materi tersebut Kemudian peserta menguasai bahasa yang benar dan tepat Apakah waktu itu saya disuruh untuk mempraktekkan cara mengajar? Betul teman-teman semuanya Tapi tidak waktu panjang Cuma sekitar tadi seperti 15 menit dan 20 menit Yang saya terangkan Kemudian langsung ke tanya-jawab tadi Menanyakan tujuan pembelajaran Dapat KD dari mana? Dapat KI sumbernya dari mana? Nah kemudian kita ke menu yang ketiga Penilaian pembelajaran Peserta merancang alat evaluasi Nah disitu saya juga mencantumkan instrumen penilaiannya Kalau yang afektif Psikomotor Itu pakai penilaian apa? Atau kalau yang sosial dan spiritual Itu pakai penilaian apa? Disitu saya cantumkan Kemudian untuk yang kognitifnya Saya menggunakan penilaian apa? Disitu juga saya cantumkan Kemudian peserta menggunakan berbagai strategi Atau metode dalam RPPRPS Ini sudah dicantumkan ya Metodenya itu pasti dicantumkan Peserta memanfaatkan berbagai penilaian Untuk memberikan umpan balik Tentang kemajuan belajar Dan penyusunan kegiatan belajar selanjutnya Nah mudah-mudahan kisih-kisih Waktu SKB dulu Dari saya yang pernah dialami Terutama formasi guru Itu pasti Hampir pasti yang ditanyakan sekitar ini Untuk formasi guru dan dosen ya Jadi ini bisa menjadi acuan Sambil kita nanti tunggu juknis SKB tahun ini Kemudian Untuk yang selanjutnya Indikator penilaian maksimal praktik kerja Ini rentang nilainya Ini adalah indikator kompetensinya Lalu ini kompetensi yang 2-4 Pengalaman dalam bidang jabatan Pengalaman mengajar Kalau teman-teman lebih dari 10 tahun nilainya segini Antara 5-10 tahun nilainya segini Kurang dari 5 tahun nilainya segini 0-1 tahun nilainya segini Nah waktu dulu Saya dalam pengalaman dalam bidang jabatan ini Saya juga menceritakan bahwa saya sudah bersertifikat pendidik Dan saya juga sudah mengajar sekitar hampir 10 tahun Dibuktikan dengan SKSK Waktu itu saya bawa tuh SKSKnya Takutnya ditanyakan Tapi ternyata tidak ditanyakan Cuma yang ditanyakan adalah sertifikat pendidiknya Nah karena ditanyakan Lalu saya langsung saja Taruh di depan kamera laptop zoom saya Untuk diperlihatkan sertifikat pendidiknya Nah disitu juga Saya berbagi pengalaman bahwa Saya selalu aktif mengikuti kegiatan MGMP Kemudian aktif juga dalam menjadi wali kelas Aktif juga dalam bimbing ekstra kurikuler Sesuai dengan kemampuan saya Seperti itu teman-teman Saya menjelaskan dalam pengalaman bidang ini Ya selain juga menjelaskan bahwa Saya sudah mengajar selama berapa tahun Saya juga menjelaskan tentang pengalaman-pengalaman Yang sudah pernah saya lakukan dalam bidang jabatan saya Seperti tadi ya Kemudian untuk kemampuan bahasa asing Nah kalau teman-teman ada dua bahasa asing Maka nilainya segini Satu bahasa asing nilainya segini Tidak menguasai bahasa asing nilainya segini Waktu itu pengalaman saya Saya disuruh berbahasa Arab dan berbahasa Inggris Dalam memperkenalkan diri saya Jadi saya waktu itu memperkenalkan diri Dalam bahasa Arab dan bahasa Inggris Kemudian terakhirnya diartikan dalam bahasa Indonesia Dalam mengenalkan diri Saya mengenalkan diri hanya cukup cingkat Nomor lengkap saya Asal alamat saya Kemudian kualifikasi pendidikan saya Dan pengalaman di bidang jabatan yang saya lamar Itu ya Silahkan teman-teman Minimal bahasa Arab dan bahasa Inggris Untuk tahap pengenalan Teman-teman bisa ya diusahakan Mulai dari sekarang Kalau teman-teman juga memiliki pengalaman Mengikuti pelatihan Dan itu teman-teman bisa sebutkan tuh Dalam pengalaman bidang jabatan ya Silahkan disebutkan saja Pernah ikut seminar apa Pernah menjadi narasumber apa Itu juga boleh tuh Baik yang jadi narasumber Ataupun menjadi peserta Itu bisa menjadi nilai tambahan Untuk pengalaman bidang jabatan kita Nah kemudian teman-teman semuanya Untuk poin yang empat Yaitu kemampuan dalam penggunaan teknologi Penguasaan program komputer Nah ini ya poin-poinnya ada Nah waktu itu saya ditanya Apakah Bapak bisa mengoperasikan Aplikasi yang ada di lab Seperti Microsoft Office Apa saja yang bisa Bapak operasikan Nah kebetulan saya bisa mengoperasikan MS Word MS Excel MS PowerPoint MS Access Kemudian juga aplikasi Corel Draw Aplikasi Photoshop Aplikasi video juga Seperti Camtasia Filmora Dan banyak yang lainnya Teman-teman bisa sebutkan disitu ya Makin banyak penguasaan teman-teman Itu makin banyak Makin bagus nilainya ya Nah apakah dicek Atau apakah nanti disuruh mengerjakan Itu tergantung ya teman-teman Ada teman saya yang disuruh untuk mengetik Ada yang tidak Cuma sekedar menanyakan saja Nah itu untuk poin keempat ya teman-teman Kalau saya waktu itu ditanya apakah bisa menggunakan MS Word Excel dan sebagainya Serta dalam penilaian atau pembelajaran menggunakan aplikasi teknologi apa enggak Nah saya jawab waktu itu saya menggunakan teknologi pak Teknologi digital Baik learning madrasah Baik rapat digital madrasah Ataupun menggunakan Google Classroom ya Pakai Google Meet Pakai Zoom Meeting Karena waktu itu dalam masa pandemi Jadi saya waktu itu menceritakan Bahwa saya mengkategorikan peserta didik saya Ada beberapa item Ada yang siap untuk menggunakan digital Ada yang siap tidak menggunakan digital Maka saya langsung datang ke rumah masing-masing peserta didik saya Nah kalau sekarang kan tidak pandemi lagi Tapi teman-teman juga bisa bercerita pada masa itu Kalau memiliki pengalaman tentang teknologi di masa itu ya Nah itu teman-teman Dan teman-teman semuanya Untuk pengujinya itu ada dua penguji ya Baik di praktik kerja maupun di wawancara ya Itu ada dua penguji Dua penguji ini siapa yang menguji itu dari panitia CPNS Kementerian Agama Ada yang dari perguruan tinggi Ada yang dari kantor Itu yang menentukan panitia Kementerian Agama Ya teman-teman Dan nilai poinnya pun ada Nah teman-teman ini adalah rubrik penilaian berdasarkan tahun Waktu saya lolos SKB yaitu tahun 2019 Kemudian di tahun 2021 dan 2023 juga sama Menggunakan rubriknya seperti ini Apa yang saya sampaikan tadi itu sesuai dengan Juknis SKB CPNS Kemenang Tahun 2019 Serta berdasarkan pengalaman 2019, 2021, dan 2023 Nah teman-teman ini ya indikatornya ada empat kan untuk yang praktik kerja Biasanya ini tidak jauh berbeda Ini tidak jauh berbeda antara tahun-tahun sebelumnya ya Indikator untuk praktik kerja Dan paling nanti ditambah sikap kerja Moderasi beragama Nah mudah-mudahan teman-teman video kali ini bermanfaat Sekali lagi apa yang jadi pertanyaan teman-teman Masih saya tampung khusus video ini Untuk formasi jabatan guru Semua mapel ya Karena kalau yang guru Pertanyaannya akan sama Dalam penguasaan bidang jabatannya ya Seperti yang sudah dijelaskan di video ini Dan dosen pun sama Membedakan mapelnya itu Biasanya di CATBKN-nya Itu masing-masing formasi Berbeda untuk soal Jenis guru tergantung guru mapel apa Semoga videonya bermanfaat Terima kasih banyak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh